hai 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 baik teman-teman kita bertemu lagi di kali ini kita mau synchronizing pilrek engine 312 Oke sama apa itu apa aja yang kita butuhkan pertama nah ini nah ini fungsinya untuk mendorong rek piston nomor satu itu mau menyentuh di blognya ini ya mendorong supaya dia posisinya selalu rapat nah ini ada springnya di sini nah ini dia mendorong ke sana jadi kalau kita gerakan fuel rakenya ini dia bisa mendorong balik ke sana nah ini ini namanya gig block nah ini tergantung dari panamber injektor yang kamu pasang kebetulan yang mau kita pasang ini menggunakan spek 3,6 mm jadi kita pasang ke cylinder nomor satu semua lekeran kita lepas nah ini fungsinya untuk menekan injektor supaya kalau lepnya harus berat-berat untuk memasang kita pasang ke semua cylinder satu sampai enam oke setelah itu ini kita tak cukupin sepertinya untuk digerakkan track ke arah set off atau posisi jokowi on will on atau feel off you on feel off Oke apalagi maksudnya ini nah ini yang mau kita ukur ini ini adalah dial gig dalam dial gig ini apa aja yang kita buka yang kita perlu perhatikan yaitu kontek poin disini ya masih ini ya kontek poin disini harus di tengah-tengah dan harus bersih dari kotoran yang ada dan dibawah sini juga sama kasusnya ya ini harus harus bener-bener di tengah karena kalau seandainya di pinggir atau kurang bersih itu hasil pengukurannya akan enggak konsisten ya kadang nol kadang enggak kadang nol kadang enggak jadi seperti itu maksudnya dan ini betul yang untuk melakukan peajasan bisa dinaikkan atau turunkan pengukurannya ya posisinya disini seperti ini nah itu kita gendorkan maknya dulu setelah itu kita putar ke kanan untuk menambah untuk mengurangi langsung praktek aja ya ini kita posisikan fiosato ke of of nah ini harus dipastikan pembacanya nol kita ulang-ulangin lagi aja supaya kita yakin bener-bener nol kalau nggak yakin kita bisa geser pastikan ke nol nah seperti ini Oke jadi kalau segitu kita rilis ke fill on nah seperti ini ini harus terbaca sesuai spek sesuai spek gignya ya di bloknya tadi ya jadi nah sesuai dari ini nah itu harus tiga setengah yang kebetulan saya jas ini nah tiga setengah ya ini yang saya bilang kalau kurang pas setengah nah ini udah nol kita hitung sama-sama sampai tiga setengah mili ya satu dua tiga nah ini nah kalau udah pas kayak gini nah ini plus minusnya 0,0 0,02 mm ya tapi kalau lebih-lebih sedikit nggak masalah ya nah ini tiga setengah nah pas ya masih ada lebih satu 0,01 tapi masih toleransi jadi nggak apa-apa kita lanjutkan aja kita langsung selama silinder dan pertikan sesuai dengan spesifikasi dari kita lanjut ke silinder yang lain ya jangan lupa ketika sinkronasi itu pas namanya solenoid satu letaknya ini ada solenoid satu ketika mau sinkron itu harus dilepas gunanya untuk apa masalah untuk meyakinkan bahwa ragnya benar-benar free ragnya itu free banget nggak ada gangguan diantara kita tapi tolong ya jangan dikasih kementeriannya iya gila nih gila nih oke kita paksikan latihan disini beli yang lain kita akan masuk ke dalam ya tersisa sebuah mudah dan dan di dan 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 kita dirokan lagi kita coba cek lagi dua kali pastikan dia dapat posisi nol yang ideal nah oke habis itu dihitung 1,2,3 oke ya 0,50 0,50 oke mas Bipin oke nah ini ada toleransinya sedikit-sedikit ya oke aman aman mantap kita jumpa untuk silinder terakhir yang bisa kita jas karena nomor 1 tidak bisa kita jas ya masternya master long ini dialnya bagus ya ini mereknya ada cat ini terpercaya lah ini tipnya ya balapun masih manual dan galing-galing dan pastikan setiap melepas frustrut nomor 1 ditandain ya jadi supaya meminimalisir proses pengejasan taluk ya walaupun tetap kita harus cek setelah kita pasang ulang cuman biasanya kalau kita kembalikan ke posisi mula itu kita tidak melakukan tidak melakukan pengejasan karena tidak mengalami perubahan celah biasanya tapi tetap terjadi perubahan dimensi dari celahnya kita wajib untuk melakukan pengejasan ini 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 tulurum kita ini pasang di sana ini bisa oh iya iya drone gitu loh mekanik senior mekanik senior ini master master kelibat ini masternya pengangkatan nah ini untuk silinder terakhir kita pastikan lagi kita gerak-gerakkan seperti biasa sampai diam stabil di angka nolnya nah ini sudah stabil angka nolnya coba kita hitung lagi 1 2 3 wah ini ini agak jauh ya nah ini kita tambahkan pengejasan ya kita tambah jadi kita putar ke sebelah kanan kita buka dulu natnya kita buka kanan dikit kita gunakan natnya oke kita coba lagi kita pastikan nolnya kita pastikan nolnya kita pastikan nol nah yuk kita hitung lagi 2 3 nah nah dapat 450 ya 0 50 0 50 0 50 perfect manteng gas kan gas kan oke ya jadi untuk pengejasan synchronizing seperti ini sudah selesai nah pastikan nanti untuk pemasangan push root harus benar-benar diperhatikan posisinya jangan sampai meleset karena kalau meleset bisa fatal akibatnya push root bisa bengkok rocker arm bisa rusak yang terpah valve nya bisa patah jadi harus kita perhatikan benar-benar posisi dari push root ini ya paspart pemasangan rocker arm untuk proses selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan untuk proses fuel setting nah untuk fuel setting ini nah ini kita bereskan dulu ya fuel setting kalau untuk fuel setting sendiri untuk pengejasanya disini mas Wipin nah disini nah itu fuel setting disini ini untuk menentukan push power eh tersebut nah kita gak boleh sebarangan untuk melakukan pengejasai push power kita harus pastikan kemudian lagi di TMI atau service konsumifikasi pembawaan dari youtube terikut apakah berapa step di tensi fuel settingnya sesuai dari rumah nah ini kita pasang dulu di 91 dan banyak step selesai kita harus lepas ini dulu nah kita harus melakukan melepas ini dulu nah ini kita lepas kita ambil locknya ini kita dorong slipnya ke dalam lepas pinnya habis itu kita pasang nah mungkin bisa dibantu mas Ikin tolong sedih oke guys langsung kita lepas aja kemudian kemudian Terima kasih.